Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru terkait dengan PP Perpres penyesuaian gaji PNS dan P3K Itu sudah terbit teman-teman ya Artinya apa? Artinya ini menjadi salah satu titik terang teman-teman ya Terkait dengan rapelan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, Pensiunan 8% dan tentunya juga 12% untuk pensiunan teman-teman ya Dan ini menjadi salah satu kabar gembira ya Karena Presiden Jokowi sudah menepati janji Untuk menerbitkan Perpres Yang mana dalam Perpres itu memastikan Kenaikan gaji yang akan diterima oleh ASN teman-teman ya Dan juga pensiunan sebesar 8% dan 12% teman-teman Nah intinya kalau kita lihat di Perpresnya itu Itu terhitung 1 Januari Artinya dipastikan di rapel teman-teman ya Untuk kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, Pensiunan 8% dan 12% karena Perpres itu Menghitung bahwa penyesuaian gaji pokok baru itu terhitung TMT-nya itu adalah 1 Januari 2024 Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar info kenaikan gaji dan tunjangan Langsung saja teman-teman ya kita to the point ke informasinya Di sini di salah satu media elektronik ya di Indonesia Menginformasikan ya Di sini kita lihat Sah Jokowi resmi naikan gaji PNS Yang mana informasi ini valid karena sudah masuk di salah satu media terbesar di Indonesia Yaitu di CNBC Indonesia Di sini terutulis Sah Jokowi resmi naikan gaji PNS Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait acuan gaji aparatur sipil negara ASN Atau PNS Dimana disitu terjadi kenaikan gaji pokok teman-teman ya Mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4 Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 Tentang perubahan ke-19 Atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi Artinya ini menjadi kabar baik teman-teman ya Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS Serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional Itu perlu menyesuaikan gaji pokok PNS ya Nah adanya aturan ini otomatis merubah aturan sebelumnya teman-teman ya Yaitu PP nomor 15 tahun 2019 Tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 Artinya dengan adanya PP perpres nomor 10 tahun 2024 Itu dipastikan kenaikan gaji ASN Kenaikan gaji ASN dalam hal ini PNS itu sudah sah teman-teman ya Yang mana kalau kita perhatikan Teman-teman bisa melihat ya beberapa informasi yang kami sajikan disini Disini di filenya kami sudah dapatkan teman-teman ya Nah disini kita sudah dapatkan file resminya Kita buka lagi ya Disini kayaknya ada masalah disi bagian sini teman-teman ya Kita coba buka lagi disini Nah ini sudah terbit teman-teman ya Perpres Republik Indonesia atau peraturan presiden Itu nomor 10 tahun 2024 teman-teman ya Tentang penyesuaian gaji pokok PNS menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 Artinya perpres nomor 10 tahun 2024 itu akan menggantikan PP nomor 15 teman-teman ya Tahun 2029 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil Nah untuk P3K juga sudah ada perpresnya teman-teman ya Yang mana kalau kita lihat disini Di tepatnya di pasal berapa ya Di pasal 1 disini teman-teman ya Kalau teman-teman perhatikan di bagian sini Disini tertulis terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 Artinya apa? Gaji pokok baru yang mengalami kenaikan 8% untuk ASN Dalam hal ini pegawai negeri sipil Itu nantinya TMT-nya itu atau terhitung mulai tanggal Itu yaitu tanggal 1 Januari 2024 teman-teman Jadi terhitung 1 Januari 2024 artinya apa? Karena ini sudah lewat di tanggal 1 Januari 2024 Berarti kemungkinan untuk pembayaran kenaikan gaji ASN 8% Bisa jadi terjadi di bulan Februari Berarti nantinya dipastikan teman-teman itu akan mengalami kenaikan gaji 8% Di bulan Februari teman-teman ya Kalau tidak ada penundaan lagi Harusnya sih seperti itu ya Jadi otomatis kenaikan gaji ASN TNI Polri itu akan menggunakan sistem rapel Apakah di rapel 1 bulan, 2 bulan itu tergantung kapan pemerintah membayarkan penyesuaian gaji pokoknya teman-teman ya Nah yang mana kalau kita perhatikan disini Disini teman-teman bisa melihat bahwasannya di pasal 4 ya Disini diberitakan di pasal 4 Pada saat peraturan presiden ini berlaku Peraturan presiden nomor 16 tahun 2019 Tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil Menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 Kedalam gaji pokok pegawai negeri sipil Menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 Itu dicabut dan tidak berlaku Artinya apa teman-temannya Jadi per 1 Januari Setelah peraturan ini diterbitkan Berarti rekan-rekan ASN Dalam hal ini PNS Itu akan mengacu pembayaran gaji barunya Itu berdasarkan Ini teman-teman ya Berdasarkan daftar penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil Itu berdasarkan peraturan Peraturan presiden nomor 10 tahun 2024 Jadi yang berlaku ini sekarang teman-teman Mulai hari ini sejak diterbitkan Yang berlaku itu adalah perpres nomor 10 tahun 2024 Yang mana kalau kita perhatikan di perpres ini Teman-teman bisa perhatikan disini ya Misalkan di golongan 3 ya Disini sudah terjadi perubahan mendasar teman-teman ya Disini sudah terjadi perubahan mendasar Yang mana kalau kita perhatikan ya Disini kan besaran kenaikan gaji pokok ASN ini Itu tergantung dari masa kerja golongannya teman-teman ya Itu tergantung dari masa kerja golongannya Dan golongan apa kira-kira Misalkan 3A dengan 3B Otomatis gaji pokok 3B itu lebih tinggi daripada 3A Nah begitu juga 3C lebih tinggi dari 3A dan 3B Dan juga 3D lebih tinggi dari 3A, 3B, 3C Tapi disini yang jadi kabar gembiranya Membawa ternyata gaji pokok baru itu Nominalnya itu lebih besar daripada gaji pokok lama Misalkan ini kita lihat ya Golongan 3A gaji pokok lamanya itu 2.579.400 rupiah Sedangkan golongan 3A gaji pokok baru Dengan masa kerja yang sama itu 0 tahun Itu gaji pokoknya lebih tinggi teman-teman 2.785.700 rupiah ya Artinya apa? Artinya disini memang kalau kita perhatikan Memang sudah terjadi kenaikan teman-teman Disini sudah terjadi kenaikan sebesar 8% Nah pencerannya Pencerannya itu bisa saja di bulan Februari Maret, April Itu tergantung dari pemerintah saja teman-teman Tapi istilahnya untuk sistem pembayarannya nanti Itu menggunakan sistem rapelan teman-teman Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!